Pemirsa melalui momen perayaan pasca kerukunan keluarga Kawanua terus melayani sesama dan mendukung program pemerintah kota Jayapura. Keluarga kerukunan Kawanua kota Jayapura menggelar ibadah merayakan pasca memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Ibadah tersebut dipimpin pendeta Hiskia Rolo dalam kotbannya yang diambil dari kitab pertama Korintus. Hiskia Rolo menyampaikan kebangkitan Yesus dari antara orang mati mampu mempersatukan kita untuk memberi pujian dan melayani sesama umat Tuhan. Sementara itu ketua k3 kota Jayapura dalam kesempatan ini menyampaikan ikatan k3 di kota Jayapura melalui rukun-rukun dalam kerukunan k3 terus mengaungkan suara peduli terhadap sesama. Dimana selain memberikan bantuan langsung dari k3 yang ada di kota Jayapura ketika juga mengaung suara mereka hingga ke Minahasa. Sehingga beberapa minggu terakhir berbagai bantuan kemanusiaan dari Minahasa telah diserahkan ke Kabupaten Jayapura bagi warga korban bencana banjir. Pekah terhadap apa yang terjadi ikut berkontribusi terhadap pembangunan mendukung program pemerintah dalamnya program pemerintah kota Jayapura dan terus menjaga hubungan keharmonisan di antara sesama anak bangsa mendukung program-program pemerintah terutama untuk menjaga lingkungan supaya lingkungan ini menjadi tempat yang nyaman bagi kelangsungan hidup semua orang. Dirinya juga menyampaikan melalui kebangkitan Yesus Kristus yang dirayakan lewat perayaan Pasca keluarga Kawanua terus semangat dalam melayani Tuhan dan juga sesama warga masyarakat serta tetap berikan kontribusi bagi pembangunan di kota Jayapura maupun provinsi Papua pada umumnya. Freddy Nuboba, INews, Jayapura memberitakan